Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi di Outmill X Waduh ini acara original gue ya Sampai hari ini Gue gak pernah nemuin acara seperti ini Mungkin karena orang gak demen Tapi gue tetap mempertahankannya Karena ini udah hampir Ke episode 150 Belum sih Masih 130 berapa gitu Tapi gak apa-apa teman-teman Sebenernya gue udah makin mumet juga Yang mau nyari Outmill X Apalagi nih Karena juga Kayaknya udah banyak ya kita bikinnya Tapi gak apa-apa Kita tetap terus mencoba mencari varian-varian baru Untuk sarapan oatmeal yang lebih enak Sehingga membantu kita memudahkan Untuk sarapan sehat Waktu diet Nah gitu teman-teman Oke Sebelum kita mulai Seperti biasa Gue akan meminta bantuan teman-teman Untuk membantu meningkatkan follower Dari instagram dagangan gue Di dua produk ini Di atas ini Ini ya Silahkan Teman-teman silahkan follow Kalau yang bisa belanja Silahkan belanja Mungkin kalian penasaran Apakah produk gue oke untuk dikonsumsi Kalau gak juga gak apa-apa Cukup follow aja Oke Kita langsung lanjut lagi ke Outmill X Buat kalian yang pengunjung baru Atau subscriber baru Silahkan sekarang di subscribe dulu Dan di like Atau di komen Nanti ya Dan kalian juga pasti Belum pada tau nih Outmill X ini acara apa sih Jadi oatmeal X ini Sedikit ya Sedikit pendek aja nih Outmill X ini Gue Dulu Waktu diet ya Gue pengen Cari makanan Pengen bisa makan oatmeal dengan enak Ya jadi gue campur-campur oatmeal itu Sehingga Menghasilkan Konten ini Nah gitu aja lah singkatnya Buat kalian juga yang pengen tau Outmill X itu udah berapa episode Dan Udah apaan aja silahkan aja Klik Nanti gue kasih link di atas sini Kalian bisa Liat playlistnya Udah banyak banget Dan yang paling number one Topestnya aja lah Outmill X Energen Nah itu paling top Kita langsung lanjut aja ke Produk yang akan kita Pakai hari ini Yaitu Ini dia Sirop Marjan Rasa Kopi Ya bener ya Sebenernya sirop ini udah lama banget Gue beli untuk eksperimen Dagangan gue Tapi Akhirnya kita gak jadi Pakai ini Nah kita mau coba pakai Outmill aja Ini Sirop ini sebenernya enak ya Cuman gak tau deh Kalau diminum biasa aja nih Flavornya Kopi banget Tapi kayaknya waktu itu gue gak jadi pakai Karena untuk minuman itu akhirnya gue makanya terlalu banyak Dan rugi Nah ini juga Kita udah siapin oatmealnya Nah ini Nah ini Tiga sendok makan oatmeal Itu dimasukin ke sini Gue pakainya quaker nih Quaker Yang warnanya Terserah sih biru merah sebenernya sama aja Nah Gimana caranya Kita masukin dulu Air Karena ini sirop ini Juga harus pakai air Jadi kita masukin air aja Untuk mematangkan si oatmeal Sekitar 125 sampai 150 Tergantung kekantalan Dari oatmeal yang akan diciptakan Nah kira-kira Segini aja dulu Ini Baik kita masukin Sirop Sirop mungkin Tiga sendok makan ya Tapi nanti ini kan sirop Kita bisa coba juga Kita pakai juga Kalau kurang bisa kita tambahin Ini siropnya udah manis ya Guys Nah tiga sendok makan Ini gue taruh sini Supaya nanti kalau kurang manis Atau kurang enak Kita bisa tambahin Biasanya juga Suka taruh Kalori Ya Kalau oatmeal X tuh Oatmeal tuh Sekitar 120 kalori ya Kalau misalkan Tiga sendok makan Nah ini udah Warnanya udah Kecoklatan Tuh ya Kelihatan ya Itu Kelihatan tuh Tidak kehitaman Bukan kecoklatan Tapi jadi Coklatan Cuman ini gue gak tau Kalorinya berapa Karena gak ada informasi Kalori di sirop margin ini Mudah-mudahan Dia gak terlalu besar Karena ini Makanannya manis Oke kita langsung Melayu ke dapur Untuk Di microwave Oke teman-teman Sekarang kita sudah di dapur Kita akan Microwave ini Ada sendoknya di dalam Karena sendoknya sendok plastik Kita akan microwave ini Sekitar 2,5 menit Oke Nah teman-teman Ini belum sampai 2,5 menit Udah Lebih banget Udah ngembang Mungkin karena liquid ya Oke Kalau lebih lama lagi Bisa tumpah Oke teman-teman Mari kita bawa aja Untuk di Kicit-kicit Oke teman-teman Kita udah kembali lagi Di Depan kamera Balik lagi Ini sudah jadi ya Ketalannya Segini tadi Kalau airnya 125 Kira-kira Dan tadi udah gue microwave Gak nyampe 2,5 menit Udah begini ya Gue tadi ngintip-ngintip Gue takut tumpah Nah Teman-teman juga Kalau misalkan Gak punya microwave Di rumah Kalian bisa pakai kompor aja Atau misalkan Istri punya kayak pop me Jadi pakai air panas Lalu diseduh Terus dimasukin ke Oatmealnya Yang udah dicampur ini Atau kalau yang bubuk Biasanya gue suruh Masukin oatmealnya dulu Biar dia matang dulu Ya kan Ditutup Ya karena oatmeal ini Bisa juga Jangan cara seperti itu Gue pakai microwave Cuma karena praktis Dan gue punya Gitu aja Jadi kalian jangan terpaku Sama Oh harus pakai microwave Gak pakai kompor Juga bisa dimasak Tapi kalau di kompor itu Ya harus ditungguin Takutnya diluber Atau dia malah Jadi tambah keras Gitu Karena liquidnya Ilangin aja Lama-lama tuh Udah mulai Kayak ngeras gitu loh Ya Oke sekarang kita cicipin Karena warnanya udah hitam banget Kayaknya 3 sendap itu udah cukup Atau mungkin Terlalu banyak Oke Bismillahirrahmanirrahim Rasa manisnya udah cukup banget Karena udah ditambah lagi Bisa tambah manis Malah jadi Tidak jadi makan Untuk diet Ini terlalu manis Kalorinya terlalu tinggi Capek banget Karena sirup rasa kopi Kopinya tuh jauh Tapi jadi gak terlalu pahit Gue belum pernah sih Minum sirup kopi ini Angat Jadi kayak kopi beneran gitu Jadi kayak kopi tubruk Tapi enak Rasa oatmeal itu jadi Gak terlalu Tawar gitu ya Gak terlalu enak Jadi inti dari Oatmeal ini Sebenernya dulu gue bikin Adalah Supaya menghilangkan rasa enak Kalau makan oatmeal itu Nyokap gue dulu ngajarinnya Pake susu biasa Susu putih Dikasih madu Itu enak banget Aduh gue gak bisa tuh Awalnya gue gak bisa Tapi karena waktu itu Gue pengen kurus Jadi diet Dan gue baca-baca Oatmeal itu bagus ya Buat jantung juga Dan buat diet Akhirnya setiap pagi tuh Gue makan oatmeal Dan harus Gimana caranya ya Akhirnya dulu Awal-awal gue Sebenernya pake milo ya Setelah gue menemukan Kebosanan sama milo Dan akhirnya gue Bisa makan oatmeal itu Gak cuman pake Yang manis-manis Kadang-kadang gue pake Sayur asem Pake sop Kadang pake telur Sabe macem lah Sampai akhirnya gue punya ide Ah gue bikin aja Konten oatmeal likes ya Sekalian gue juga setting Varian-varian apalagi Yang bisa dimakan Pake oatmeal Agar ketemulah Kayak gini-gini Ya sebenernya Malu dibilang Kayak gini tuh Gak terlalu sehat Karena pake sirup Kan sirup kan manis Tapi Ini membantu aja gitu Yang penting Katakarannya Gak soal banyak Tepat gitu kan Karena diet itu kan Bukan menyiksa ya Harusnya kita fun Jadi temen-temen Gue bikin kontennya juga Sekalian sarapan Makanya gue sering banget Gagal bikin konten mukbang Karena gue mikirin diet gue Oh iya by the way Apa namanya Sampai sekarang gue masih Dengan pola makan yang sama Karena badan gue memang Sulit ya Untuk Mempertahankan Kadang kita makan Terlalu banyak karbohidrat Karbohidrat kan Mengandung gula ya Itu cepet Badan gue tuh Badan-badan cepet Absorb karbohidrat Tapi buangnya tuh lambat Jadi kalo gue makan Yang manis-manis Itu gue cepet banget Naik kurut badannya Tapi begitu gue Gak makan Karbohidrat yang banyak Emang gue juga tuh Gak suka Makan nasi sekarang ya Misalnya jarang banget Jarang banget Kalaupun gue makan juga Gak banyak yang makan Nasinya begitu Tapi gue makan Cuman cuil-cuil aja Ah ada nasi kuning Ini gue pengen Pengen nasi jumput Atau Maksimal 7 sendok Nah Kalo gue dimulai Stop makan yang manis-manis Itu langsung cepet banget Berat-berat gue turun Cepet Perut gue juga Rata Tapi gue gitu Gue makan yang Karbohidrat gitu-gitu Itu cepet banget Baiknya Really fast Nah Salah satu caranya Jadi sebenernya Karbohidrat oatmeal ini Tapi ini Karbohidrat yang bagus Dan Dengan takarannya cukup 3 sendok makan aja Untuk sarapan Kalian gak bakal Melanjak naik Pelat badannya Dan itu bagus banget Buat membantu kalian diet Jadi kalian juga Butuh karbohidrat Belen kita tuh Butuh karbohidrat Tapi Takarannya kita Kurangi Khususnya untuk Teman-teman yang Ukuran badannya Tipe badannya itu Endomorph Itu lebih banyaknya Proteinnya Kecuali kalian yang Tipe badannya Sebenernya Mesomorph Atau Ectomorph Itu karbohidrat Sedikit lebih banyak Gak ada masalah Oke Itu sedikit banyak Mengenai diet Dan Sambil kita ngobrolin Apa Sambil kita makan Ini udah habis Done Jadi teman-teman Kalian kalau pengen Outmill X Pakai kopi Ini Pencinta kopi Suka Suka banget Tapi kalau pencinta kopi Gak akan suka Pakai Sirop kopi Gini ya Pasti mereka akan Pakai Kopi bubuk Atau yang Ya sedu-sedu tuh Pakai pressnya Atau kayak apalah Gitu Ekspresso lah Segala macem Itu Oke juga sih Cuma saya Kalau kalian suka-suka Aroma-aroma kopi Pengen cepat Pakai ini Oke banget Bisa ngilangin Rasa endaktri Outmill Tapi Membantu diet Kalian juga Oke Gitu aja teman-teman Outmill X Kali ini Terima kasih udah nonton Jangan lupa juga teman-teman Support channel ini Sekali lagi Di subscribe Di like Dan juga Comment aja Walaupun kalian cuma comment Enak Atau Oke Itu Sangat membantu Untuk perkembangan channel gue Ya teman-teman juga bisa Mengapresiasi Channel gue Dengan Ngeklik Saweria Link Saweria di bawah ini Kalian juga bisa Apa Donate Ya Tapi ini Bukan pemaksaan Jika kalian Mengapresiasi Channel gue Silahkan klik Jika enggak juga Enggak ada masalah Oh iya Jangan lupa juga Di Follow Instagram gue di bawah ini Dan kalian juga bisa Ya Menitipkan produk kalian Untuk Di review sama gue Disini Kalian bisa DM Instagram gue Untuk Mengatur cara Pengirimannya Oke Gitu aja teman-teman Terima kasih udah nonton video gue Sampai ketemu lagi Di episode yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax